Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan bertanggung jawab langsung kepada KSIL. Komando pasukan katak biasa mengembang tugas operasi rahasia seperti operasi amfibi, operasi khusus dan dukungan-dukungan lain guna memperlancar operasi-operasi TNI Angkatan Laut. Satuan elit penjaga samugerah ini dibentuk pada 31 Maret 1962 oleh Presiden Soekarno yang saat itu membutuhkan dukungan kampanye militer di Irianjaya. Kini berganti menjadi Papua. Kopaska mempunyai kedudukan di bawah Komando Armada atau Coarmada yang berada di barat dan timur. Pada waktu itu, Bung Karno sendiri-sendiri memberi instruksi agar dibentuk pasukan katak yang dapat menyerang kapal-kapal Belanda yang memblokade RI. Kopaska mempunyai tugas pertama yaitu peledakan atau demusili bawah air yang didalamnya termasuk sabotase atau penyerangan rahasia ke kapal musuh. Torpedo berjiwa, kamikaze, penghancuran instalasi awal air, penyakit serta bertugas pula mempersiapkan pendaratan untuk operasi amphibie yang lebih besar. Selain memiliki kemampuan rata-rata di atas pasukan TNI lainnya, Kopaska merupakan salah satu pasukan elit TNI AL yang masuk jajaran pasukan khusus dunia dengan topeng paling menyeramkan. Mengenakan baret merah layaknya komando pasukan khusus TNI AD, prajurit Kopaska semakin garang dengan topeng tengkorak yang mereka gunakan saat sedang beraksi. Tampilan ini, seperti topeng dan penutup kepala yang menyeramkan, biasanya digunakan untuk memberikan efek psikologis terhadap lawan. Terima kasih telah menonton! Kopaska menjadi pasukan misterius yang merahasiakan jumlah anggotanya dan dikenal sebagai satuan dengan standar latihannya yang sangat berat. Nampaknya standar pelatihannya meniru pelatihan Navy SEAL, pasukan katak, Amerika. Selain harus lulus psikotest, ketahanan dalam air, kesehatan jasmani, personel haruslah anggota angkatan laut yang sudah menjalani 2 tahun dinas di kapal Republik Indonesia. Pasukan elit Kopaska bukan hanya dilatih dengan cara yang ekstrim, tetapi seorang prajurit pasukan elit juga harus mampu bertahan hidup dalam kondisi apapun, termasuk di hutan. Salah satunya, dengan menyatap binatang buas seperti ular, seorang prajurit TNI harus mampu bertahap hidup meski di dalam hutan. Cara bertahan hidup seorang prajurit sampai harus memangsa binatang buas, seperti ular, untuk menjadi menu makanan mereka jika sedang berada di dalam hutan. Terima kasih telah menonton!